Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Juni dan selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman kali ini saya akan menunjukkan cara untuk memasang atau mengaktifkan aki kering merek Yuasa original ya tampilannya seperti ini teman-teman diproduksi oleh PT Yuasa bateri Indonesia ITZ 4V disini tegangannya 12 volt ya teman-teman ada 3 Amper penyimpanannya ya ada 3 Amper tipenya YTZ 4V aki ini diperuntukkan untuk motor Mio dan Honda Beat kecuali Mio Sporti ya teman-teman teman-teman kalau Mio Sporti dia akinya lebih tinggi daripada tipe ini Oke tanpa menunggu waktu lama lagi Ayo kita buka Oh ya teman-teman saya membeli aki ini dari marketplace marketplace ya Alhamdulillah ya masih original ya original yang pertama kita dapat adalah air akinya seperti ini badannya teman-teman ini penutupnya masih tersegel semua dan disini kita dapat lagi bautnya baut dari aki ini Oke selain itu kita dapat akhirnya teman-teman nah disini akhirnya lubangnya masih tersegel ya masih tersegel masih tersegel segelnya ini terbuat dari aluminium seperti ini kalau dilihat dari akhirnya tidak ada cacat ya mulus baru oke teman-teman yang saya ketahui ya saya ketahui untuk motor Yamaha kadang-kadang juga mempergunakan bekerjasama dengan Yuasa dan GS untuk suplai aki mereka ya tapi disini saya tidak membeli aki merk Yamaha karena sama saja jika saya membeli aki merk Yuasa itu secara langsung karena kalau kita membeli aki merk Yamaha harganya jauh lebih mahal harga kisaran 220-240 ribu sedangkan kalau kita membeli aki yuasa sudah original ya tapi harganya jauh dibawa itu saya dapatkan aki ini seharga 175 ribu sedangkan untuk aki yang biasa ya yang aki yang merk biasa yang banyak abal-abal beredar kebanyakan berkisar di harga 100 ribu dan 100 sampai 120 ribu nah dengan harga dengan uang 175 ribu kita sudah bisa dapat aki Yuasa original dan sudah setara dengan aki yang biasa digunakan oleh Yamaha ya karena Yamaha juga sering menggunakan aki atau disuplai akinya dari Yuasa dan GS ya begitu teman-teman Oke tanpa menunggu waktu lama lagi ayo kita buka pertama-tama kita buka segelnya ya atau sealnya ya dari samping sini kita buka betul-betul terpres ya teman-teman lihat sendiri kan disini Wow ini masih ini menunjukkan keasliannya memang belum pernah dibuka ya masih asli dari pabrik ini segelnya oke memang membekas presnya oke terbuka disini ada enam lubang tinggal dimasukkan ya yang kedua yang kita lakukan kita buka air akinya ya teman-teman karena masih terbungkus kita gunting dulu plastiknya ya kita buka nah sekarang nah nanti penutup yang ini akan kita gunakan kembali untuk menutup buang akinya teman-teman jadi hati-hati saat membuka cairan aki ini ya kita buka pelan-pelan nah nah setelah itu teman-teman bisa dilihat disini jadi ada enam tabung ini semua berisi cairan elektrolit atau air zur ini ya elektrolit khusus untuk aki biasa jadi sifatnya ini ini cairannya namanya asam sulfat ya cara untuk memasangnya kita seperti ini ya teman-teman kita masukkan sesuai dengan lubangnya ya ini aluminium foil aluminium foil ini kita masukkan ke lubang ini jika sudah pas posisinya jika kita sudah yakin sudah pas maka kita tekan maka secara otomatis cairannya akan turun teman-teman ya bisa kita lihat cairannya sudah turun ya kita sabar sedikit ya menunggu cairannya masuk semua ke dalam dan ya ya kita di Oke Kita pastikan semua cairan elektrolit yang ada di dalam Masuk ke dalam Akinya ya Ya sepertinya sudah habis Kalau sudah habis kita boleh mengangkat Tabungnya Sudah berlubang Mudah kan teman Nah teman-teman Setelah kita memasukkan air aki Kita disarankan untuk mendiamkan Aki kita Jangan ditutup dulu Jangan langsung ditutup ya Kita disarankan untuk Mendiamkan aki ini terlebih dahulu Sekitar 15 menit Sampai 30 menit lamanya ya Agar Seluruh cairan elektrolit yang masuk tadi Meresap Dan tidak Menyisakan ruang Di dasar dari aki ini Jadi Itu gunanya Agar semua cairan Masuk meresap ke seluruh ruangan Di dalam Aki ini teman-teman Disini bisa kita sentuh Akinya Ada reaksi Sudah mulai aktif ya Dimuktikan dengan adanya sedikit Peningkatan Suhu di dalam Aki ini Jadi kita tunggu selama 15 menit ya Oke teman-teman Sudah 15 menit Ya sekarang Sekarang waktunya kita untuk Menutup Aki ini Kita pastikan dulu tidak ada Bekas cairan elektrolit yang Masih melebar Setelah itu Kita tutup Juga sudah tidak ada Suara Dari cairannya lagi Tadi suaranya seperti Air mendidih Mendesis begitu Teman-teman Nah sekarang Kita tutup Posisinya seperti ini ya teman-teman Ada tulisan Yuasa Menghadap Ke kita ya Nah disini tulisannya juga Do not open Menghadap ke kita Kita tutup Oke ya Tekan Ini butuh Bukan agak ekstra ya teman-teman Untuk gunakan ini Butuh sedikit power Ya Semua sudah rapat ya Tidak ada lagi ruang Yang tersisa di pinggiran penutupnya Sudah aman Aki ini Sudah bisa kita gunakan Bisa langsung dipasang di Motor kita ya Tapi jika teman-teman Ingin lebih optimal lagi Maka aki ini bisa Di charge terlebih dahulu Sekitar 30 menit Kalau teman-teman ingin lebih Optimal lagi Dayanya ya Tapi Meskipun tidak di charge Bisa langsung digunakan teman-teman Jadi aki kita ini sudah Ada energi Yang tersimpan di dalamnya Sudah bisa langsung digunakan Dan juga Sepeda motor itu kan Ketika kita gunakan ya Secara otomatis Akan ada energi Juga yang Tersimpan ke dalam aki Ketika kita mengoperasikan Sepeda motor kita Oke teman-teman Sampai disini dulu Tutorial kita Selamat mencoba di rumah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati